semangat pagi anak-anak ibu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita belajar mengenai struktur teks cerita sejarah ya oke maaf ya ibu lama uploadnya nanti tugasnya tenang aja ibu kasih waktunya lama juga kok oke kita bicara mengenai struktur teks cerita sejarah jadi kali ini kita bicara mengenai struktur teks cerita sejarah yang sebelumnya tugasnya ibu berikan kalian adalah bagaimana cerita sejarah itu sebenarnya jadi kalau disini kita ceritakan teks cerita sejarah itu ternyata teks yang menceritakan sejarah sejarah apa ini ibu berupa cerita novel atau peristiwa dan kali ini betul-betul kalian pahami sejarah itu benar-benar terjadi jadi kita belajar mengenai teks yang benar-benar menceritakan sejarah yang kalau nanti kita bicara mengenai novelnya ada contoh kalau kita bilang candi prambanan, gajah mada, peristiwa gajah mada, sumpah pemuda itu kan yang benar-benar terjadi jadi teks cerita sejarah maka tujuannya untuk apa ibu? tujuannya untuk kita belajar belajar apa nih? belajar dari peristiwa sejarah yang akan nantinya menjadi pengalaman hidup kita karena kata orang kalau pelajaran hidup itu dia belajar dari pengalaman oke bisa ya jadi untuk ini tugas yang minggu lalu yang ibu berikan kepada kalian rata-rata semuanya ibu check and re-check benar jawabannya oke kita lanjut untuk yang kali ini kita belajar mengenai strukturnya perhatikan dengan baik bisa, sudah diperhatiin oke jangan sambil tiduran nanti betul-betul tidur oke ibu Rahmi yang pertama itu kita bicara mengenai apanya kita bicara mengenai orientasinya jadi orientasi orientasi ini tahap pertama ya pengenalan masih ingat dulu waktu masih SD kalau kamu baca cerita itu kan gini pada zaman dahulu ya kan suatu kisah al-kisah pada zaman dahulu hiduplah gitu atau misalnya apa ya Budi adalah ayahnya ini ya kan dikenalkan dikenalkan nama tokohnya dikenalkan latar tempatnya di sebuah kerajaan hiduplah atau pada zaman dahulu waktunya dikenalkan dan itu mengenai orientasi jadi nanti kamu ibu suruh nulis nih jadi pertama kali kamu nulisnya itulah yang dikenalkan orientasi bisa oke lanjut bu yang kedua yang kedua apa yang kedua kita bicara pengungkapan peristiwa jadi ini mulai apa mulai kamu mulai mengenalkan mengenalkan awal konflik kalau bahasanya disini munculnya peristiwa yang dialami tokoh awal konfliknya ini contoh nih contoh misalnya tadi kan ibu katakan misalnya nih ibu rahmi adalah guru SMK telkom itu masih orientasi ya karena itu yang pertama ibu rahmi adalah guru SMK telkom nah itu kemudian di SMK telkom ada tiga guru bahasa Indonesia yaitu ibu ira ibu rida dan ibu rahmi ini masih bicara orientasi pengungkapan peristiwa di mana bu ini baru dengar pengungkapan peristiwa yang ibu berikan suatu hari di suatu pagi ibu rahmi mengajar di kelas 3 TKJ 4 misalnya di kelas 3 TKJ 4 dan ibu ira di kelas 3 TKJ 2 yang bersebelahan dengan yang berhadapan dengan kelas ibu rahmi ini masih peristiwa nih ibu mengajar di sebelahnya ibu ira juga mengajar kan munculnya peristiwa awal konflik kenapa ibu mulai muncul awal konflik nanti ini masih satu kalimat kalimat kedua ibu rahmi menjelaskan kepada guru kepada siswanya bahwasannya ibu rahmi lah guru bahasa Indonesia yang tercantik terseksi misalnya ya kan yang terpintar misalnya gitu jadi itu masih pengungkapan belum belum menuju konflik itu titik baru kita lanjut menuju konflik menuju konflik itu apa bu munculnya pertentangan di mana pertentangannya suara ibu rahmi terdengar ya itu mulai suara ibu rahmi terdengar ke kelas ibu ira yang berhadapan jadi nanti terdengar terdengar suaranya dan ibu ira merasa merasa apa ya kalau kita bilang marah ibu ira marah dengan apa yang dikatakan oleh ibu rahmi kok kok kayak gitu ya ibu rahmi kalau kita bilang nanti dia disini siapa yang ngomong ibu rahmi yang paling terbaik karena kan aku ini secara S2 dia S1 gitu ya kan secara aku lebih seksi daripada dia gak terima ibu ira jadi disitulah namanya menuju konflik paham ya nak oke kita lanjut ya baru kemudian apa lagi bu kemudian kita masuk di puncak konflik puncak konflik itu apa ibu ira tadi mendengar suaranya ibu rahmi milang kalau ibu rahmi yang terbaik puncak konfliknya ibu rahmi melabrak ibu ira wah itu puncak konfliknya ibu ira melabrak ibu rahmi dengan datang ke kelasnya dan menyatakan apa maksud anda ya kan kemudian mereka pun bertengkar jadi disini kalau kita katakan di puncak konflik ini kalau bahasa ibu udah pukul-pukulan udah main fisik boleh jadi makanya dikatakan cerita yang paling mendebarkan nah si tokoh ditentukan disini ketika berantam ketika mereka berkelahi maka ibu ira misalnya ibu rahmi mendorong ibu ira hingga terjatuh dan pingsan iya ngeri ya bu oke kita lanjut penyelesaiannya penyelesaiannya bagaimana evaluasi ibu ira pun dilarikan ke rumah sakit dan melihat darah yang bercucuran ibu rahmi merasa sedih tersadar kalau kesombongannya itu mengakibatkan temannya tadi mengalami cedera dan akhirnya beliau apa dan akhirnya beliau meminta maaf jadi penyelesaiannya disini sadar kan penyelesaian ibu ira dilarikan ke rumah sakit dan ibu rahmi meminta maaf itu penyelesaian koda penutup kesombongan akan mengakibatkan kesengsaraan jadi gitu jadi dengan arti kata kalau disini kita katakan kali apa namanya puncak puncak konflik pengenalan masalah penyelesaian dan koda itu nanti kalian bisa coba dilihat tekstnya tuliskan satu tekst cerita sejarah jadi satu tekst cerita sejarah bu itu cerita sejarah enggak bu kan ibu mengalami misalnya itu kan fakta yang terjadi jadi pribadi ya tekst cerita sejarahnya itu yang pribadi kemudian dengan tema dengan temanya bebas suka hati kamu mau pilih apa nih misalnya tentang aku di SMK Telkom bu dulu waktu masuk SMK Telkom itu aku dipaksa-paksa nih ceritanya bu kan boleh nih kamu jadikan kamu jadikan tekst cerita sejarah lengkapi struktur penulisannya oke yang mendapatkan nilai 100 itu adalah siswa yang judulnya menarik isi tekst ceritanya unik dan struktur penulisannya tepat ingat kali ini kita punya bebas tugas yaitu mendapatkan nilai 100 jadi berusaha lah untuk mendapatkan nilai 100 paling lama ibu tunggu jam 3 oke sekian dari ibu jika ada pertanyaan kamu chat pribadi ibu semangat pagi selamat menikmati